Kutu putih ini sebelumnya banyak banget, tapi Alhamdulillah setelah disemprot, hilang. Dan saya coba semprot ulat daun, beberapa detik jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya, Oktani 93. Nah disini saya akan membahas atau bakal menghilangkan kutu putih pada pohon hias seperti ini. Ini kelihatan ya banyak banget teman-teman. Ini benar-benar banyak sampai daun bagian atasnya itu hitam-hitam. Dan daun-daun yang jatuh juga masih banyak kutu putihnya. Bisa dilihat. Ini sebelah sini juga. Dia hampir semua daun bagian bawahnya itu hampir kena semua ya teman-teman. Makanya kondisinya kayak gini. Jadi kelihatan pohon hias sakit nih mah. Biar tidak ragu, kita cek ke sekelilingnya. Karena yang bakal saya semprot itu cuma daun-daun atau bagian cabang yang ada kutu putihnya doang. Nah sebelah sini juga banyak ya teman-teman. Ini kondisinya seperti ini. Berhubung ini mau disemprot mungkin mobilnya dikeluarin terlebih dahulu. Biar leluasa pada saat penyemprotan. Nah disini obat yang saya pakai atau obat yang saya gunakan itu sidametrin ya teman-teman. Sidametrin 50 EC. Ukurannya 100 mili. Nah bisa dilihat ya. Dia bisa membasmi ulat atau kutu daun, semut atau yang lainnya. Terus ukuran dosis sidametrin ini yaitu 14 liter air sama dengan 50 mili obat ini ya teman-teman. Atau simpelnya 1 liter air yaitu 4 mili obat ini. Gitu ya teman-teman. Lalu sebelum menggunakan obat ini, kalau bisa pakai sarung tangan ya teman-teman. Biar lebih aman aja gitu ya teman-teman. Nah kebetulan saya sudah siapkan semprotan yang kebetulan saya review waktu kemarin ya teman-teman. Setelah botolnya dikasih air, langsung aja kita tuang obatnya. Nah seperti ini. Ini kebanyakan ya teman-teman. Mungkin kita bagi dua aja, terus tambahin air lagi. Terus biar lebih aman, saya pakai masker dan pakai sarung tangan ini. Langsung aja kita semprot. Nah jangan lupa ke bagian bawah-bawah daunnya juga atau bagian atasnya juga dan pada pohon yang terkena kutub putih. Kita semprot aja ya teman-teman. Bisa dilihat ini sebenarnya masih terlalu putih atau masih terlalu kebanyakan obatnya. Tapi kalau pohon ini nggak apa-apa. Oh iya teman-teman, obat ini jangan sekali-kali disemprot pada tanaman, cabai, tomat, atau pada tanaman lainnya. Di saat trik sinar matahari lagi panas ya teman-teman. Karena bisa menyebabkan daunnya kayak kebakar gitu ya teman-teman. Nah penampakannya seperti ini ketika habis disemprot bisa dilihat. Ini masih basah. Nah seperti ini ya teman-teman. Dia langsung jatuh karena posisi saya semprotnya itu tadi lumayan kencang jadi banyak yang jatuh. Nah masih ada tapi tinggal sisa-sisanya doang dan itu pun sebenarnya sudah mati dan nggak bakalan berkembang biak kembali ya teman-teman. Selanjutnya kita lihat beberapa hari kemudian. Nah ini dia teman-teman setelah tiga hari yang lalu kebetulan kemarin dua hari hujan terus jadinya dia bersih ya teman-teman. Dia bersih seperti ini ke bawah hujan. Nah bisa dilihat ya teman-teman. Nah dari pohon, cabang, ini bebas dari kutu putih semua ya teman-teman. Namun yang perlu diingat itu jangan menggunakan ini pada trik sinar matahari sedang panas. Karena bisa menyebabkan kelayuan pada daun. Selanjutnya kita coba pada ulat daun ya teman-teman. Nah bisa dilihat ini kebetulan agulonema saya ada ulatnya. Kita semprot aja. Nah kita semprot sedikit. Nah bisa dilihat ya teman-teman ulatnya langsung ngamuk. Nah bisa dilihat tuh. Ini langsung ngamuk. Ternyata obat ini kalau ke ulat itu lebih efektif ya teman-teman. Ya tinggal nunggu beberapa detik atau beberapa menit langsung jatuh ya teman-teman. Nah bisa dilihat dia jatuh. Oh iya teman-teman sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax